Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa lagi di Anwar Jihad Sekarang kita berada di kebun Anwar saat ini Yang terlihat tanaman cabainya memang belum terlihat segar Karena baru 2 hari setelah tanam Teman-teman sekalian Hampir setiap petani mengenal pesticida Dan di jaman sekarang ini Pesticida hampir menjadi suatu tolak ukur Dalam keberhasilan dalam bubudidaya tanamannya Khususnya kali ini tanaman cabai Namun kita akan bahas tentang pencampuran pesticida yang baik dan benar Ini untuk semua jenis tanaman teman-teman Dengan demikian penggunaan pesticida yang baik dan benar Akan menunjang untuk keberhasilan kuantitas dan juga kualitas dari hasil produksi pertanian kita Namun demikian pesticida khususnya pesticida kimia terbagi menjadi dua jenis dalam bentuk formula Yaitu yang pertama ada berbentuk bubuk padat dan ada berbentuk cair Berbentuk padat itu jenisnya ada WP ada G misalnya Contohnya ini teman-teman produk dari Bayer ini berbentuk padat Seperti ini juga padat ini berdasarkan formulasi Kita harus mengenal dulu bagaimana sejauh ini pesticida itu Golongan dan lain-lain supaya kita akan bahas tentang lebih paham nantinya Untuk pencampuran pesticida Yang kedua jenis pesticida itu yaitu adalah cair Untuk cair sendiri disini ada jenisnya SL, EC dan masih banyak lagi teman-teman Itu berdasarkan formulasi Namun kita tidak akan mempelajari lebih dalam Namun kita akan sejarah garis umumnya Untuk menentukan pasangan pesticida yang tepat untuk kita campur nantinya Pesticida berdasarkan cara kerjanya dibagi menjadi dua teman-teman Yang pertama itu adalah dengan cara kontak Yang kedua dengan cara sistemik Jadi jelas setiap pesticida pasti cara kerjanya itu ada dua Sistemik dan kontak Kita harus tahu bagaimana cara kerja dari sistemik dan bagaimana cara kerja dari kontak Kalau dia racun bersifatnya sistemik Maka pesticida tadi Cara kerjanya itu dengan cara diserap oleh tanaman Setelah kita semprotkan Lalu diserap Baru nanti dia akan bekerja di dalam tanaman itu Sehingga racun yang kita semprotkan ke tanaman Akan Bahan aktifnya tadi akan melekat di tanaman tadi Akan diserap akhirnya misalnya kita tujukan untuk Hama misalnya Hama walang Hama kutu-kutuan Jadi saat kita ini gunanya Kalau sistemik ini lebih kepada untuk pencegahan Jadi nantinya baru datang Hewan serangga ke tanaman Lalu dengan kita Sudah kita semprot tadi dengan racun sebab sistemik Akan ibaratnya dia akan tidak suka Itu yang sistemik Timbul pertanyaan Mengapa kira-kira harus mencampur pesticida Mengapa tidak hanya satu-satu saja Dan untuk menjawab pertanyaan ini Itu yang pertama Guna kita untuk efesiensi Dan juga penghematan tenaga Serta mencegah resisten Ataupun hama menjadi kebal Terhadap suatu jenis pesticida Kalau dia campur sekali kerja Tidak pala harus berulang kali semprot Jadi sekali saja dengan kita mencampur Namun disini harus tepat teman-teman Tidak asal-asal mencampur Karena kita tahu Saat ini kita berhadapan dengan unsur-unsur kimia Jadi ada kalanya Saat unsur satu dan unsur dua Itu dicampurkan Maka akan menimbulkan reaksi Dan tergantung reaksinya ini Akan menguntungkan bagi kita Atau justru malah membuat kita Semakin sulit Ataupun membuat hama menjadi kebal Tiga prinsip yang harus kita ketahui Untuk mencampur pesticida ini Ini versi Anwar jihad Anwar sudah membuktikannya Alhamdulillah berhasil Ini cabai Anwar disamping ini Semuanya ini 6.000 batang Saat ini usia dua hari setelah tanam Yang belum ada Anwar semprot Nantinya Anwar akan memaplikasikan cara ini Karena ini juga hasil Dari belajar Anwar Di lembaga pendidikan Yang pertama Prinsip yang pertama Yang harus diketahui Dalam mencampur pesticida Itu adalah Jangan sekali-sekali Mencampur pesticida Yang berbahan aktif sama Anwar buat contohnya ini teman-teman Contohnya disini Adalah produk Ini Anwar khususnya ini pakai Yang untuk hamas semua Namun ini berlaku untuk semua jenis Prinsip kita tahu Kan ada jenisnya banyak Prinsip itu ada Insecticida Untuk serangga Akarisida Untuk tungau Fungisida Untuk jamur Herbasida Itu untuk Membunuh gulma Untuk tanaman Dan ada Misalnya Akarisida untuk tungau Belum tadi lupa Yaitu ada selanjutnya lagi Baktericida Membunuh bakteri itu Tujuannya adalah mematikan ya Mematikan dari Yang Dituju tadi Contohnya ini Anwar punya racun Berbahan aktif Abamekin Yaitu Rodak abacel Dan Anwar disini Punya racun Rondak Dan bahan aktifnya Abamekin Jadi Saat Kedua Karena Banyak yang petani Belum tahu nih Ataupun Kadang Prinsipnya seperti ini Misalnya sudah Semprot pakai ini Coba Wah ternyata gak mati Beli racun satu lagi Namun Yang dilihat itu bukan Bahan aktifnya Namun yang dilihat itu Sasarannya Ini yang salah Karena sejatinya Untuk memberikan label Sasaran Satu saja disini Itu adalah Dikenakan Biaya teman-teman Jadi biayanya itu Mungkin besar Jadi makanya Ada kadang Insek sida Insek sida tertentu Yang Walaupun Bahan aktifnya sama Kita lihat Namun tujuannya Yang ditaruh Di label tersebut Tidak sama Itu yang menyebabkannya Jadi Sangat tidak jenjurkan Ketika kita Mencampurkan Prinsip sida Khususnya ini Insek sida Bahan aktifnya Harus diperhatikan Kalau membeli racun itu Lebih baik Perhatikan Sasarannya Yaitu pada bahan aktif Jangan pada Sasaran yang tertuju Pada label Itu salah-salah Jadi disini Contohnya Kedua tanaman ini Abometin Dan ketika ini Campur Keduanya Akan menimbulkan Reaksi pengendapan Dan ketika ini Terjadi Prinsipnya Sama saja Kita menambah Satu Tambah satu Jadinya akan Over dosis Karena dia sama Intinya Cuma merek dagangnya Saja yang berbeda Itu untuk yang pertama Jangan sekali Sekali-sekali Yang menurut Ini penting Jangan sekali-sekali Mencampur Pestisida Yang berbahan aktif sama Jadi sangat tidak Dianjurkan Yang berbahan aktif sama Ini adalah Satu Namun kita tahu Pestisida itu ada banyak Tidak hanya ini Ini sampannya Satu tambah satu Tetap Over dosis Jadi Sangat tidak Anjurkan Akan menyebabkan Nantinya Tanaman itu Bisa Sama pertama Over dosis Ataupun Sekeracunan Yang kedua Bisa juga Dia itu Keriting Karena Semakin banyak Pestisida Yang Dikasikan Tanaman Ketika dia Over dosis Akan menyebabkan Tanaman tersebut Akan tidak tahan Teracunan Dan Akhirnya Menyebabkan Dia itu menyebabkan Penyakit Ataupun Resisten Ibaratnya Sudah tidak kembal lagi Itu Yang pertama Prinsip kedua Jangan sekali Mencampur Pestisida Yang bekerja Secara Sama Misalnya Cara kerja Pestisida Kan tadi ada Dua Satu Kontak Satu sistemik Kalau kontak Tadi kan Langsung membunuh Pada bagian luar Tanpa diserap Tanaman Yang sistemik Yaitu Lebih kepada Pencegahan Ketika Kita sempat Sistemik Maka Akan diserap Ketanaman Lalu Tanaman tersebut Akan Diserap Tanaman Dan serangga Serangga Yang Pada tanaman Tadi Akan Tidak suka Lagi Karena Sudah diserap Tanaman Dan mengandung Bahan aktif Yang kita Sampurkan Tadi Karena ini Anur punya Racun Dengan Cara kerja Kontak Ini kontak Juga Ketika Pestisida Dicampur Menjadi Apa Disampur Kami Sama Maka Akan Berlawanan Jadi Sama-sama Sistemik Nantinya Kalau kita Kasih Kepada Tanaman Dan Diserap Sama Dia akan Menimbulkan Overdosis Dan Ketiga Sanggupan Tanaman Tadi Untuk Menyerap Nah Itu Teman-teman Dengan Sekali Mencampur Pestisida Yang Pertama Bahan aktifnya Sama Tidak boleh Kedua Cara kerjanya Sama Tidak boleh Yang ketiga Dalam Prinsip Mencampur Pestisida Utamakan Mencampur Pestisida Ini Yang Susah Untuk Larut Dulu Misalnya Yang Selarut Jelasnya Padat Dulu Padat Itu Ada Dia Berbentuk Kristal Kristalnya Agak Sulit Contoh Ini Kita Campur Dia Ini Dulu Kita Larutkan Masuk Ketengki Baru Lanjut Lagi Misalnya Kita Pakai Tekung Lagi Yang Sifatnya Berbeda Misalnya Ini Contak Jadi Kita Campurkan Ini Jadi Kita Pakai Yang Sulit Untuk Larut Dulu Baru Yang Lama Semakin Mudah Akhirnya Nanti Baru Yang Sifatnya Cair Jadi Padat Dulu Baru Cair Jangan Langsung Dari Cair Dulu Kita Baru Masukkan Kepadat Nanti Akan Menyebabkan Gumpalan Pada Tarutan Tersebut Teman Teman Jadi Jangan Sesekali Mencampur Pesisida Itu Dari Cair Kepadat Itu Prinsipnya Semoga Apa yang Nol Sampaikan Dapat Bermanfaat Bagi Teman Sekalian Yang Pertama Intinya Prinsip Mencampur Pesisida Jangan Mencampur Pesisida Yang Bahan Akhir Sama Yang Ketiga Mencampur Harus Berawal Dari Yang Sulit Untuk Larut Dan Teman Teman Sekalian Meskipun Kita Telah Melakukan Pencampuran Terhadap Pesisida Baik Itu Tadi Yang Sudah Disebutkan Prinsip Prinsip Namun Perlu Kita Lakukan Pergiliran Terhadap Insteksida Yang Kita Akan Campur Systemic Dengan Kontak Dan Pelarutannya Yang Baik Jadi Kita Campur Namun Secara Berulang Ulang Setelah Terus Menerus Kita Mencampurnya Itu Aja Maka Ini Juga Menyebabkan Nantinya Keefesiensian Dari Formula Yang Kita Semprotkan Tadi Tidak Optimal Jadi Perguliran Jadi Kalau Memang Di Lahan Kita Tidak Begitu Banyak Misalnya Sasaran Yang Akan Kita Target Kita Lebih Baik Jangan Terlalu Mencampur Jadi Gunakan Satu Satu Lalu Misalnya Hari Ini Kita Pakai Meret A Bahan Aktif A Baru Besok B Di Rolling Baru A Lagi Baru B Lagi Gitu Teman Teman Ya Kalau Pencampuran Tadi Lebih Tujuan Kepada Efesiensi Dari Tenaga Dan Ketepatan Waktu Serta Penghematan Tenaga Dan Itu Sangat Baik Jadi Tergantung Kalau Memang Sudah Diperlukan Pencampuran Ya Dilakukan Misalnya Sudah Memang Belum Untuk Pencegahan Saja Satu Satu Tidak Apakah Terima kasih Teman Sekali Lagi Ketika Bermanfaat Coba Tekan Tombol Like Dan Jangan Lupa Tekan Tombol Subscribe Kalau Yang Baru Bergabung Di Anwar Jihad Berikan Komen Komen Ketika Ada Pertanyaan Silahkan Insyaallah Kalau Ada Balas Lebih Kurang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh